Warga di Jalan Puri Mansion Utara, Cengkareng, Jakarta Barat geger pasca ditemukannya jasad bayi laki-laki di aliran Kaliangke. Polisi kemudian mengevakuasi jasad ke rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta. Ditemukannya jasad bayi laki-laki di bantaran Kaliangke di Jalan Puri Mansion Utara, Cengkareng, Jakarta Barat menggemparkan warga sekitar Senin sore. Mereka beramai-ramai mendatangi lokasi kejadian. Jasad pertama kali ditemukan oleh seorang pemain laki-laki. Kita turun dari pohon itu bang, dari pohon jalan. Nah, temen kita tungguin kotak ini di pinggiran Kaliangke, bang. Itu kotak apa, bang? Nah, kan kita disitu penasaran kan. Penasaran, dibuka dong sama temen kita, berdua tuh ngebuka. Rek aja. Kira-kira kita isinya tuh sepatu. Pas diangkat, diangkat baju, eh yang jatuh malah mayat bayi. Polisi dari Polsek, Cengkareng, langsung melakukan olah TKP di lokasi penemuan jasad bayi itu. Jasad kemudian dievakuasi ke rumah sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengejar pelaku pembuangan jasad bayi tersebut. Jayadi melaporkan dari Jakarta.